Langit biru dan perairan yang tenang, hari yang sempurna untuk menyelam. Kami berangkat menggunakan perahu kecil, mengharapkan sebuah petualangan besar. Ketika tiba ke tempat penyelaman, dengan teliti kami memeriksa seluruh peralatan dan memakai sepatu katak dan masker. Sesampainya di dalam air, kami disambut oleh sekumpulan ikan ekor kuning. Lihat, lihat. Ikannya banyak banget. Lihat tuh di sana tuh, ada terumbu karang loh. Pohon ada di bawah laut. Keren banget. Tapi ngomong-ngomong, ada hiu gak ya di sini? Ih, serem juga ya. Ibu, jangan tinggalkan aku. Aku takut. Betapa beragam makhluk yang bisa kita lihat di sekitar terumbu karang besar ini. Ada banyak ikan yang bisa kita lihat. Ada ikan sweet leaf oriental, ikan kakak tua, ikan kelalawar, dan siput air besar bermotif cantik. Ikan trompet berubah warna agar dapat membaur dengan kawanan ikan yellow tank. Tapi, kamu pasti dapat menemukannya dengan mudah, bukan? Wah, asik. Aku bisa bersembunyi di antara kawanan ini karena warnaku bisa berubah. Sebaiknya kita menjaga jarak dengan ikan lepuh. Duri di punggungnya cukup beracun. Ayo, siapa yang berani dekat-dekat aku? Aku mempunyai duri yang sangat tajam dan beracun. Ikan badut ini menjaga rumah anemon mereka dengan seksama. Tapi, akhirnya mereka membiarkanku mengambil beberapa foto. Kakak, lihat manusia itu. Mereka ingin memfoto kita. Ayo cepat, kita mengambil gaya. Wah, senang sekali difoto. Wah, betul. Aku juga suka difoto. Ayo, ayo, ayo deh. Kita foto bersama. Wah, senangnya. Kami melihat belut morei honeycomb yang giginya sedang dibersihkan oleh dua ikan pembersih. Dan sepasang ikan lain bahkan menggosok tangan kami. Nah, lihat. Ikannya sedang menggosok gigi-gigi ikan itu. Wah, eh, dia juga menghampiri kita lho. Ada pula ikan ayam-ayam dan landak laut. Kami bahkan melihat ikan kerapu karang dan gurita karang bermain petak umpet. Hei, sudah belum ngumpetnya. Ayo cepetan. Aku udah gak tahan nih. Tutup kepala. Tutup mata aku. Eh, tutup kepala. Gurita memenangi permainan. Mereka pandai sekali bersembunyi. Begitupun dengan ikan pipa. Dapatkah kamu menemukan dua ekor ikan pipa dalam video ini? Hehehe, aku bisa menangi pertandingan ini. Karena aku bisa bersembunyi dengan sangat mudah. Hei, kamu jangan sombong. Aku juga bisa bersembunyi. Ayo, kamu bisa tahu gak tempatku di mana? Hehehe, kami bertemu sepasang hiu karang yang beristirahat di dekat dasar laut. Mereka tidak berbahaya. Jadi, kami berenang mendekati mereka untuk bisa melihatnya lebih jelas lagi. Hei, adik. Sepertinya ada yang sedang mengawasi kita. Wah, siapa ya mereka? Aku tidak tahu, kak. Tapi, sepertinya mereka manusia yang baik. Wow, ada penyusisik. Kami mengikuti penyusisik yang sedang mencari spons laut di sekitar karang untuk makan siang mereka. Aku sudah lapar. Wah, mana ya makananku? Hmm, aku lapar sekali. Saat kembali ke kapal, kami dikejutkan oleh ikan parimanta yang terbang mengarungi air dengan dua ikan remora di belakangnya. Hehehe, aku bisa terbang kesana kemari di dalam laut ini. Hei, ikan remora, kenapa engkau mengikuti aku? Ihh, gak apa-apa. Kami kan hanya makan makanan sisa yang ada di kepalamu. Dan ketika kami merasa penyelaman ini tidak mungkin dilanjutkan, ternyata kami melihat ikan duyung sedang memamah rumput laut. Wow, aku sangat senang sekali makananku banyak hari ini. Perutku pun jadi kenyang. Setelah ini, aku tidur lagi. Oh, sungguh pengalaman yang sangat luar biasa. Aku jadi tak sabar ingin menyelam lagi. Begitulah kisahku, teman-teman. Jangan lupa ya, saksikan kisah-kisahku berikutnya di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen ya video ini. Agar aku lebih bersemangat bercerita kepada teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini.